Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di blog narah TV channel dan hari hari ini hari weekend kebetulan kita mau pergi dan ternyata Pak suami lagi ada tamu di depan jadi sembari dia nunggu dia ngobrol mending kita rom runtur ya runtur kali ini ini di area meja makan sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu untuk blog narah TV channelnya ya Ayo Mari kita mulai runturnya jadi ini adalah ruang makan ruang makan non-formal jadi karena memang saya termasuk orang yang gak suka terlalu formal terlalu banyak aturan maka ruang makan ini dikonsep seperti campurannya bar juga dan disampingnya difungsikan sebagai perpustakaan anak jadi memang satu area jadi satu dan kita mulai dari mana dulu ya jadi ini mungkin kejamakannya meja makan jadi memang ini tingginya itu kayak meja bar tingginya memang sukaran meja bar dan kursinya juga seukuran kursi bar ini ukurannya 6x120 kemarin itu kita hasil pesannya custom dan seperti biasa ini ada tudung saji tudung saji ini kalau follower lama pasti udah tahu pilih tudung saji di IG bisa di scroll di IG blog inara ini ada tutorialnya dan ada jadi kita masih pakai ini penampakan dalamnya masih awet sampai sekarang ya bisa digantung disini biasanya kalau tidak pakai dan kita coba Zoom biar lebih dekat ya nah ini mendekati area meja makan karena konsepnya simpel ini cuman Hai tembalkan ya tapi meja lalu ini ini baki yang isinya perlengkapan dan alat-alat yang biasa sering dipakai eh sering dipakai di meja makan ini juga dia kalau dicek di IG blog inara ini udah pernah dipos jadi ini gelas-gelas souvenir pernikahan dan kita sulap jadi kayak bunga semacam ini ini bisa dipasihkan sebagai tusuk buah kalau kita lagi makan buah potong lalu ini sirup-sirup yang kita taruh di sini lalu ini mayonaise ini saus cabe saus tomat mesis margarin dan sebagainya parutan untuk keju ini biasa sering dipakai makanya kita meletakannya pun disini tuh selanjutnya ini seperti biasa ini ral kait dan pot nggak pernah lepas karena memang ini buat saya ral kait pot itu bener-bener manfaat produk yang enggak mahal murah meriah karena satuannya itu mulai dari Rp19.000 gampang pengaplikasiannya desainnya juga minimalis polos jadi gampang banget masuk di rumah tip dengan konsep apapun nah ini kita menggunakan dua pot jadi satu rel dan dua pot pot pertama ini isi yang alat-alat yang dari plastik biasanya si amat ya dan ini yang stainlessnya uterang dewasa lalu tiga cangkir yang biasa kita gunakan lanjut ke atas nah semoga kelihatannya ini rakyat ini kemarin sebenarnya udah ada video makeovernya bisa dicek di postingan kita sebelumnya untuk proses makeover ini tapi hari ini kita review dan ini ambalan-ambalannya ini tetes ini isinya ada isinya jadi bukan hiasan aja karena saya enggak terlalu suka bener-bener yang cuman dihias tanpa fungsi ini isinya yang pada umumnya gula kopi lalu jahe dan ini biasa permen anak kenapa saya taruh di atas karena kalau taruh di bawah bakalan tiap hari tiap menit enggak ada berhenti makan permen terus padanya perlu cuman enggak sering-sering banget kadang kalau kita memang moodnya jelek permen itu karena makanan manis ya bikin kita relax dan enggak bikin bad mood tuh karena seter atas lalu lanjut ke atas atas sini sebenarnya saya tipe orang yang enggak suka barang pecah belah tapi kemarin waktu datang ke sango dulu penasaran banget mas showroom sango di Semarang Semarang atau Surabaya lupa pokoknya ini di IG juga udah pernah di ulas untuk showroom showroom sango itu kalau di showroom itu harganya luar biasa lebih murah dan karena saya sebenarnya enggak terlalu suka koleksi barang pecah belah tapi saya suka untuk yang barang kecil-kecil yang difungsikan ya sebagai fotografi ya karena memang untuk pendukung kalau seandainya ada yang minta dibantu endorse untuk produk makanan maka kita perlu untuk item-item hiasan tapi memang kecil karena supaya saya masuk di spotnya nih kalau mau tahu ulasannya itu ada di G blokinara jadi memang harganya tuh luar biasa lebih murah dan kualitas sango udah udah tahu sendiri kan sama itu kualitas ekspor ya jadi memang kualitas keramkabel dan itu memang murah banget disana lanjut ke atas kakas itu saya juga atas cangkir set sama gelas set itu juga enggak beli tapi memang hantaran dulu waktu suami jadi memang praktis karena saya tipe orang yang enggak terlalu suka pecah belah sangat amat jarang beli barang pecah belah kalau enggak ada kebutuhannya seperti itu dan lanjut mungkin ke spot itu kali ya Nah ini area ada rak yang kemarin banyak ditanyain ini juga belinya disanggol kemarin cuman benaknya kita beli di tempat yang ini biasanya ditempel memang di atas aja makan karena kemarin kita menikmati yang besar ini dicerakan maaf ada suara berisik-berisik suara sepeda lucu ke anak teman-teman ini sih yang memang lebih ke yang saya bilang konsep perpustakaan jadi ini buku-buku mamahnya lalu ini hiasan dan ini di blok ketiga ini buku anak semua jadi biar si abang dan si adik bisa leluasa mengambil buku tanpa perlu mama mau ini mama mau ini jadi dia udah terbiasa ambil buku sendiri dan dibiasakan untuk meletakkannya sendiri nah ini yang diomongin tadi rak pertama itu isinya punya orang tua lalu ini ada radio yang pada penasaran ini radionya hidup atau nyala nyala atau mati hidup ibu-ibu ini sistemnya di cas lalu rak kedua ini lampu hiasan dan ini yang disebut buku anak jadi buku ini buku cerita kegiatan dan yang tengah ini buku pelajaran si abang lalu ini juga buku cerita kebanyakan ya bawa rak ini tempat kamera dan yang ini isinya tempat krupuk juga cemilan ada abon ya yang dibawa yang belum dibuka jadi anak itu ditertipin kalau belum dia belum habis yang udah dibuka enggak boleh buka lagi jadi biar dia disitu juga lalu bawah itu blender karena memang sering dipakai ini bawa itu tisu ya dan tas bekal anak juga tas bekal air untuk suami air terangat dah sekian ini aja sih memang tampilannya jadi konsepnya memang eh ruang makanan formal yang bisa difungsikan melebur jadi satu dengan perpustakaan terima kasih setelah senyum awa cekau ase warau di treatment a whole new and asli enggak perlu yang wah tapi yang penting nyaman enggak perlu terganggu dengan pendapat orang karena murni kita yang memiliki hak penuh dan mutlak untuk mengatur rumah kita di dalamnya karena kenyamanan yang paling utama adalah kenyamanan penghuni di dalamnya jadi jangan khawatir berkreasi sesuai selera dan keinginan sampai ketemu di next video selanjutnya dan jangan lupa di subscribe untuk blog Inara TV nya untuk dapatkan informasi secara gratis semua informasi yang bermanfaat tentang DIY home decor dan apapun tentang dunia mama dan biar mainin makin semangat bikin videonya jadi jangan lupa di subscribe di like dan komen ya semoga bermanfaat dan sampai ketemu di next video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh happy weekend selamat menikmati sub indo by broth3rmax